Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartanto, memantau pelaksanaan vaksinasi masal di Gor Hasanuddin, Kota Banjarmasin, Jumat siang. Menko Erlangga mengapresiasi antusias warga yang tinggi untuk divaksin, hingga stok vaksinasi masal habis tak sampai setengah hari. Erlangga menyebut saat ini 7,1 juta vaksin direncanakan tiba di Indonesia dan berharap distribusi vaksin ke Kalimantan Selatan bertambah. Kesini untuk melihat situasi pandemi COVID dan peranganan COVID di Kalimantan Selatan. Karena Kalimantan Selatan salah satu yang tertinggi di Kalimantan. Dan pelaksanaan PPKM ini akan dievaluasi dalam minggu ini. Secara nasional, provinsi-provinsi di luar Jawa itu harus minimal 26 persen. Jadi itu yang sudah diupayakan pemerintah. Terkait capaian vaksin nasional, Erlangga menyebut pemerintah menargetkan ke depan 26 persen masyarakat di luar Pulau Jawa dan Bali telah menjalani vaksinasi COVID-19. Dalam kedatangannya ini, Menko Erlangga juga menyoroti masih tingginya kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan, bahkan tertinggi di Kalimantan. Serta pelaksanaan PPKM level 4 di beberapa daerah yang akan dievaluasi.